Kematian Aceh atau Aksena Ahadori masih menyisakan misteri. Diakini mahasiswa jurusan biologi Universitas Indonesia itu tewas bukan atas kemauannya sendiri. Teman satu kosnya di Gang Usman Kukusan Depok meragukan surat wasiat yang didapat polisi. Jasad pemuda 18 tahun ini ditemukan di danau kampus tersebut. Polisi mendapati korban mengenakan ransel di punggung berisi 5 batako dan 1 bata merah. Selain itu, dari rekan korban juga didapat surat wasiat dalam bahasa Inggris yang meminta untuk tidak mencarinya. Usai memeriksa korban, polisi beranggapan mahasiswa yang pernah menjadi juara Olimpiade Biologi itu tewas akibat bunuh diri. Namun, tak sedikit yang meragukan. Kalau dugaan, kayaknya sih enggak ya, soalnya dia aktif di keagamaan dan keluarganya juga manis sama mati. Jadi kayaknya agak kurang, ini kayaknya masih misteri juga. Kayak suratnya juga yang menerima itu sebenarnya murah langsung dan Acehnya kan jadi itu juga. Sejauh ini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk memeriksa tulisan tangan di surat wasiat itu. Dari Depok, Riansyah melaporkan untuk Postkota TV. Terima kasih telah menonton!